assalamualaikum halo guys welcome back again to my youtube channel so di video tutorial hari ini aku mau kasih tutorial ccp pakai lagu Lex dan sebelum aku mulai ke tutorialnya don't forget to like comment share dan juga subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang dan kita langsung aja ke tutorialnya guys nah disini aku udah nambahin satunya movie ya guys dan aku udah udah nambahin lagunya nah langkah pertamanya kalian Oh bentar guys aku mau nunjukin lagunya dulu aku ambil di bagian sini nah aku ambil di bagian situ ya guys langkah pertamanya kalian tambahin tiga buah foto mirror Nah terus kalian juga besarin ya guys langkah pertamanya di foto pertama tambahin custom transisi pilih yang di depan gedein aja terus fotonya tuh geser kayak gini nah kesini guys nah ini kayak aku pengen buat nge-zoom tapi agak miring gitu nah kursor di depan ya tambahkan circular yang out dan tambahin kursor yang in kursor di belakang ya guys terus kalian pasin bitnya nah di bagian situ kalian potong potongannya kalian buang ya guys Hai susah banget ya Hai potong dikit lagi hai 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 nah kan nggak gini ntar guys nah terus di foto keduanya kalian tambahin custom transisi pilih yang di depan kecilin aja nah tadi foto sebelumnya kita kan nge-zoomnya itu ke kiri sekarang kita jadi ke kanan eh ke kanan ke sini kan berarti terus kursor di depan ya guys tambahkan circular yang out tambahin custom transisi lagi pilih yang di belakang kecilin kecilin kayak biasa ya enggak usah kita miringin tambahkan circular yang in bentar sorry agus tadi suara aku agak serak makanya aku jika dulu videonya dan terus kalian tinggal pasin bitnya potong di bagian situ ya potong dikit lagi nah kita lihat nah terus di foto ketiganya tambahin custom transisi pilih yang di depan kalian gedein aja silikuler yang out terus tambahin custom transisi pilih yang di belakang kalian gedein aja terus kalian geser ke kiri tambahkan circular yang in kursor di belakang ya guys jangan lupa jangan sampai salah kursor nah kita pasin nah terus aku mau nambahin transisi pertama yang udah pernah kututurin aku bakal taruh link tutorialnya di deskripsi box nah terus guys di transinya tambahin custom transisi pilih yang di depan gedein terus jadi kesini jadi ke kanan eh salah kursor custom transisi pilih yang di depan gedein jadi kesini nah terus kalian tambahin silikuler yang out tambahin custom transisi pilih yang di belakang gedein silikuler yang in terus kecepatannya jadiin dua kali nah terus kalian tambahin satu buahnya movie guys square down kalian tambahin dua buah foto mirror nah terus di fotonya kalian klik yang foto pertama tambahin custom transisi dipenuhin pilih yang di belakang ke bawah guys geser ke bawah tambahkan jangan terlalu geser sih nah segini kalian pas pasin aja aku ini mau pas pasin dulu nah kursor di belakang ya tambahkan silikuler yang in kecelin aja durasi fotonya di foto keduanya tambahin custom transisi dipenuhin pilih yang di depan jadi ke atas oh iya guys buat kalian yang belum ikut grup chat aku buat tanya-tanya atau minta overlay atau gimana kalian bisa langsung aja klik link udangan grup whatsapp di deskripsi box ya guys supaya ya ya buat seru-seruan aja gitu di atas ya guys kalian gesernya bilang di depan tambahkan silikuler yang out durasi fotonya kecilin kan kayak gini nah langkah selanjutnya kalian menuju aplikasi instagram nah kalian ke instastory ya guys kalian tinggal asal aja buat kamera nah terus kalian klik yang itu apa namanya kayak buat lukis gitu atau goresan terus kalian warnanya terserah kan di bagian bawah ada menu warna aku pilih warna merah aja kalian tinggal klik lama di layarnya jadi warna merah terus kalian tinggal screenshot aja guys dan kalian screenshot kalian screenshot terus kalian kembali ke aplikasi cutecutnya Bentar guys aku mau Refresh dulu Maksud aku Nah ke cute cut nya ya guys Terus ke new movie yang tadi Kalian tambahin foto yang tadi Nah terus fotonya Kalian klik dua kali Klik icon crop Crop kayak persegi panjang tapi kecil aja Segini kira-kira ya Terus kalian tinggal lebarin aja Ke kiri dan ke kanan Nah terus Letak fotonya kalian taruh di bawah Supaya gak keliatan gitu Nah terus kalian tambahin Kacem transisi dipenuhin Pilih yang di belakang ke atasin guys Sampai Pol atas yang gak keliatan Gitu Nah Tambahkan circular yang out Terus durasinya Kecilin Kalian taruh di bawah Di antara dua foto sih Tapi di bawah foto Kedua aja Dan Agak serong Ke foto Pertama Kan kayak gini kan Kalian tinggal Pas-pasin aja gitu guys Belum tentu Di bawah foto kedua Nah Kayak gini kan hasilnya Kalian langsung aja Save ke galeri Nah balik ke New movie yang judulnya Lakset Kalian tambahin videonya Terus gedein aja Tambahin kacem transisi Pilih yang di depan Kecilin guys Tambahkan circular yang out Tambahin kacem transisi Pilih yang di belakang Jadi geser kesini Bentar Aku mau kecilin layar dulu Supaya lebih mudah Gesernya gitu Dan lebih rapi Geser aja kesini guys Tambahkan circular yang in Kecepatannya Jadiin dua kali Kita lihat Nah terus Kalian Tambahin satu Buahnya movie Balik ke New movie yang tadi aja Terus Hapus fotonya Tambahin dua Buah foto mirror Nah terus Di foto pertama Tambahin kacem transisi Dipenuhin Pulang di belakang Jadi Geser Kesini Jangan terlalu miring Tambahkan circular yang in Kecilin aja Terus foto kedua Penuhin Pilih yang di depan Jadi kesini Berbalik arah Sama yang tadi ya guys Tambahkan circular yang out Kalian kecilin aja Save Ke galeri Nah seperti biasa Tambahin videonya Dan ingkirin dulu guys Terus di foto Pertamanya Hapus Tambahin kacem transisi Penuhin Pulang di belakang Jadi Besarin aja Tambahkan Circular yang in Di foto keduanya Hapus Tambahin kacem transisi Penuhin Pulang di depan Jadi kecilin Sorry guys Kalau banyak suara ayam Soalnya aku nge-recordnya Pagi-pagi Tambahkan Circular yang out ya guys Nah terus Videonya Taruh bawah fotonya Klik dua kali di videonya Klik icon crop Klik di tengah-tengah Jadi kayak satu garis gitu Kalian tinggal pas-pasin aja guys Oh iya guys Buat kalian yang nanya Gimana cara ambil overlay Di sorotan instagram aku Kalian bisa Ambil dengan cara screenshot Overlay Alec motion Ataupun CCP nya Nah menurut aku Ini Eh belum pas Den guys Kalian tinggal pas-pasin aja gitu Nah ini udah pas Kalian tinggal save aja Ke galeri Kalian tambahin videonya Di file Yang lag Terus di videonya Gedein aja Tambahin kacem transisi Pilihan di depan Jadi Kesini Tadi kan gesernya Yang tadi kesitu ya Pokoknya Sekarang jadi kesini Mending aku Kecilin aja guys Layarnya Yang kayak tadi Supaya Lebih enak gitu Nah Tambahkan circular yang out Cursor di depan ya Kita lihat dulu Nah Terus Tambahin kacem transisi lagi Pilihan di belakang Jadi Geser Ke Bawah Tambahkan circular yang in Geser ke atas Apa ke bawah Geser ke atas Apa ke bawah itu Nah pokoknya Kesitu ya guys Terus kalian Kecepatannya Jadiin dua kali Kita lihat Bentar Geser ke bawah Den guys Bener Nah terus Kalian tambahin Satu buah Foto mirror Sorry guys Tadi aku ngomongnya Beli betan Ini kalian tambahin Satu foto mirror ya Kalian pas-pasin aja Letaknya Nah disini Terus di foto mirrornya Gedein aja Tambahin kacem transisi Pilihan di depan Jadi Geser Ke Atas Layarnya Kecilin aja Supaya lebih mudah Gitu guys Geser ke atas Keser ke atas ya guys Nah Kursor di depan Tambahkan Silkuler yang out Tambahin custom transisi Pilihan di belakang Jadi Putar ke kanan Tambahkan silkuler yang in Kalian pasin bitnya Kalian potong di bagian situ ya Nah terus Kalian Kembali ke new movie yang tadi Hapus aja Foto sama videonya Nah terus Tambahin dua buah foto mirror Nah aku mau buat transisi Belah dua aja Kalian tambahin custom transisi Dipenuhin Yang di belakang Jadi Kesini Ke kanan Jangan terlalu geser banget Soalnya Bikin ada hitam-hitamnya Gitu guys Tambahkan silkuler yang in Kecilin aja Durasinya Yang keduanya Tambahin custom transisi Dipenuhin Belah di depan Jadi ke kiri Jangan terlalu geser banget Supaya Kalian Makin dari hitam-hitam layar Gitu Kesini Silkuler yang out Kalian kecilin aja Bentar Kalian tinggal save aja Tambahin videonya Ingkirin dulu ya guys Di foto pertamanya Jadi Ke kiri Tadi ke kanan Sekarang ke kiri Terus Yang foto keduanya Jadi kiri Sekarang kanan Kalian pas-pasin aja Nah udah Pas ini Menurut aku Terus videonya Taruh bawahnya Klik dua kali Di videonya Klik icon crop Crop jadi dua Atas sama bawahnya Kalian pas-pasin ya guys Nah Keliatan Nya udah pas ini Kalian pilih yang di bawah Nah kan kayak gini Nah kalian tinggal save aja Nah balik ke movie yang lag Terus tambahin video yang tadi Kalian tambahin custom transisi Pilih yang di depan Jadi putar ke kiri Tambahkan silkuler yang out Tambahin custom transisi Pilih yang di belakang Jadi kecilin aja Tambahkan silkuler yang in ya guys Terus kecepatannya jadi dua kali Kita lihat lagi Ini aku kurang geser Jadi ini aku geser dulu Kita lihat Nah terus kalian Tinggal copy Ini Taruh sini Nah tadi kan Yang transisi Yang garis putih kan Zoom awalnya kan Miring kan Kita ubah aja Kita hapus aja Tambahin custom transisi Pilih yang di depan Jadi zoom biasa aja gitu Tambahkan silkuler yang out Nah terus Kalian tinggal copy aja Semuanya Sampai Bagian ini Guys Tadi maksud aku Copy aja Sampai lagunya habis Dan kopinya itu Sampai Bagian yang ini Yang foto yang ini Maksudnya yang video yang ini Yang video yang ketiga Kalian tinggal copy aja Sampai habis ya Sampai yang ini Gitu guys Dan aku bakal upload hasilnya Di instagram kedua aku Di at underscore benaf Semoga bermanfaat See you on my video Bye bye